Jadi ceritanya saya pulang kerja, lapar, iseng-iseng cobain datang ke tempat ini, yang dulu tempat Agus pernah bekerja. Saya coba masuk ke dalam, tempatnya cukup oke. Menemani Agus nanti, sampai kapanpun itu. Kau bu buta ya, bu buta ya. Aduh, bener-bener si banget. Kemain-kemain kemana ini lho? Aduh, udah terkenal viral baru dia nempel di situ. Nempel mulu nih, kayak bekicot. Kaukah kalian, dulu itu Agus pernah kerja di sini? Jadi ceritanya saya pulang kerja, lapar, iseng-iseng cobain datang ke tempat ini, yang dulu tempat Agus pernah bekerja. Saya coba masuk ke dalam, tempatnya cukup oke. Suasananya pun cukup nyaman untuk makan malam. Jadi dari sekian banyak menu di sini, yang saya coba itu ada jajang mionpok, tang suyu pok, dan juga spicy topoki. Nah, kebanyakan menu di sini non halal ya guys. Jadi untuk menu pertama yang saya coba itu spicy topoki. Pas saya coba lihat, dalamnya topokinya besar-besar ya guys ya, dan bumbunya juga berasa banget. Untuk menu kedua yang saya coba di sini, jajang mionpok. Di sini porsinya cukup besar ya guys ya, bumbunya juga banyak, ini cukup lah buat sharing. Cuma pas saya coba di sini, mie-nya agak sedikit kelembekan ya. Menu ketiga di sini yang saya coba adalah tang suyu pok. Dia kayak semacam babi goreng gitu yang dicelup ke bumbunya. Rasanya sih yang ini menurut saya paling enak ya, di antara dua menu lain yang saya coba tadi. Jadi untuk kalian yang penasaran, ini nama restorannya. Langsung dicek aja ke IG-nya. Makanannya enak-enak kok, dan harganya juga cukup terjangkau. Nah teman-teman, itu dia ya teman-teman semua ya. Semenjak viralnya berita Mas Agus ini, teman-teman semua. Semenjak hebohnya netizen Indonesia karena tingkah laku atau perlakuan yang dilakukan oleh Agus. Dimana laporan yang dilakukan oleh Agus dan keluarga, serta pengacaranya Farad Abbas untuk Tehnovi, teman-teman semua. Hingga viral juga lah tempat dimana restoran Mas Agus bekerja, teman-teman semua. Semenjak kejadian viral ini, itu restoran tempat Mas Agus banyak dikunjungi oleh netizen Indonesia untuk mencari tentang atau mengulik-ulik lagi tentang Mas Agus, gimana sifat aslinya, teman-teman semua. Ya mungkin berkah juga buat pemilik restoran tempat Agus bekerja, dimana itu banyak jadinya pengunjung yang datang hanya untuk mengepo, untuk nepoin gimana Mas Agus dikerjaan, teman-teman semua. Dan banyak dari netizen Indonesia yang mengharap semoga banyak netizen yang datang itu untuk menjelaskan kepada bosnya untuk angkat bicara, untuk segera angkat bicara gimana perlakuan Mas Agus yang sebenarnya sifat aslinya dia, gitu loh teman-teman semua. Oke kita lanjut ke video yang berikut ini. Oke teman-teman semua, berikut ini adalah lagi pengakuan dari salah satu konten kreator, ya teman-teman semua, dimana dia membuat video sebelumnya itu menyinggir Farhad Abbas. Dan dia terang-terangan mengatakan untuk Farhad Abbas, kenapa terlalu sibuk fokus ngurusin kasus dari Mas Agus ini. Padahal kan disini salah adalah Mas Agus, yang Farhad Abbas mengaku membantu orang lemah, tapi kenapa hanya fokus ke Mas Agus aja. Apakah tujuan Farhad Abbas untuk mendapatkan bagian dari uang renasi itu, teman-teman semua. Sehingga akhirnya salah satu penyakit kreator itu mengatakan, kalau enggak kenapa nggak ngurusin Mas Faisal yang lagi viral. Mas Faisal kan juga viral, itu juga korban yang harus dibantu. Akhirnya Farhad Abbas setelah meniap penonton itu, video itu, setelah nonton video itu, setelah 2,5 M penonton, akhirnya sampai ke Farhad Abbas, hingga Farhad Abbas pun sekarang ikut menjadi pengacara dari Mas Faisal, teman-teman semua. Waduh-waduh, padahal kan Mas Faisal tidak butuh-butuh pengacara, karena nggak ada kasus apa-apa. Karena Mas Faisal tidak menjual kesedihan, teman-teman semua. Mari kita tonton dan kita dengarkan pengakuan dari salah satu konten kreator tersebut, teman-teman semua. Kita nonton video berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu, dan jangan lupa ditinggalkan di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa di-like, teman-teman semua. Oke, mari kita lanjut nonton video berikutnya, teman-teman semua. Kita simak ya. Kalian masih ingat nggak ya video saya di yang sebelumnya itu yang saya ngebahas kasusnya Agus, kan saya ngasih tantangan tuh di situ. Eh, Farhad, kalau kamu bener-bener membela rakyat kecil, ya kan, kenapa itu nggak si Icang yang dicungkil matanya, kan sama-sama viral, kan gitu. Kok malah ngurusin Agus, gitu. Eh, saya kan potong tuh videonya, saya masukin di akun sebelah, di media sosial sebelah. Nah, view-nya ya hampir 2,5 juta, gitu loh. Ya, sepertinya sampai ini ke siapa itu? Ke Farhad, gitu loh. Farhad nerima tuh tantangan saya, ya kan. Eh, beneran dia. Sekarang nyodorin diri, itu. Nyodorin diri jadi pengacaranya Icang, gitu loh. Saya jadi mikir, eh buset, emang si Icang perlu? Apakah nggak perlu-perlu amat si Icang itu? Dapat donasi kan 6,5 juta, itu aja belum dipakai, gitu loh. Karena pengkombatan masih pakai jam kesedah, gitu loh. Ketika ditanya, kamu kok kelihatan tabah, kan begitu? Ya, ngapain juga saya jual kesedihan, kan. Kasian orang-orang yang ada di sekitar saya, kan Icang gitu, gitu loh. Farhad tiba-tiba anjir. Jadi hero, anjir. Jadi pahlawan, bener-bener. Eh, buset, tantangan lu, gue terima, kata Farhad. Keren amat kata saya, Farhad. Si Farhad, emang cerdik lu. Bener-bener lu. Kemain-kemain kemana aja lu, Farhad. Anjir. Gue ngomong PKI segala nih, si Farhad. Aduh, bener-bener rejil. Kok bu buta ya? Bu buta ya, anjir. Aduh, bener-bener si Farhad. Kemain-kemain kemana ini lu. Aduh, udah terkenal viral, baru dia nempel di situ. Nempel mulu nih, kayak bekicot. Aduh. Kita harus membuat yang terbaik, ya. Mungkin dulu kamu... Perubahannya... Kan Icang ini udah mau jadi usah, ya. Dari tengah jalan, mengalami musibah, dihilangnya matah. Kita harus semangat, kita harus maju lagi. Kita harus oke dengan kau, kita harus... On, jangan no. Farhad, lu gak kasihan lu sama Mas Agus lu. Tiba-tiba ditinggalin gitu aja Mas Agus. Ya ampun, Agus sedih, Farhad. Ya ampun, Farhad ini. Bener-bener si Farhad. Pegang kamu hat, Farhad. Ya ampun. Agus sedih hat. Ya ampun. Lanjut ya. On, jangan no. Mengatur sih. Ingat tadi petua-petua adanya saya. Walaupun kamu gak melihat orang, tapi kamu dapat dipandang dan melihat orang. Tadi yang bermanfaat. Ingat nama saya. Uh, Farhad bermanfaat. Aduh, bener-bener si Farhad. Farhad bermanfaat. Lanjut, lanjut. Aduh, lanjut, lanjut. Farhad bermanfaat. Ikat bermanfaat bersama Muhammad Farhad. Aku adalah pengacara kalian. Semoga ada apa-apa, aku masih bantu. Saya berada di kaum kalian. Ketidakmampuanmu ini bukan berarti kelemahan. Tapi disediakan kekuatan. Kalau kamu gak menolong, tidak tolong. Jadi kami akan menolong kamu. Iya, lanjut. Bener-bener. Kemarin-kemain awal dia dicongkel itu. Sebelum viral sekarang gak ada. Malah membantuin apa? Ya Agus. Sekarang dia di podcast di Denny Sumargo. Viral, ya kan. Si Agus ditinggal tuh, Sam Farhad. Ya ampun. Sekarang kasihan juga sama Agus. Ya udah dia sama netizen. Sama Barat ditinggal juga. Aduh, sedih Agus. Ya udah. Mudah-mudahan Mas Agus ya cepat sembuh ya. Gak ada kata telat untuk taubat gitu loh. Tuhan tetap membuka jalan buat anda. Ya gak apa-apa lah. Sekarang anda. Saya doain mudah-mudahan Mas Agus cepat sembuh ya. Kemudian cepat sadar. Cepat taubat. Gak usah bermasalah lagi. Sama teknopi. Sama netizen. Gak usah. Mendingan kamu. Sadar. Bertobat. Intropeksi diri. Itu bentuk kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Allah kepada anda. Allah menyayangi anda dengan cara seperti itu. Mungkin menurut manusia ya kan. Ya itu memang mungkin zolim. Sakit ya kan. Tapi itu kan versi manusia. Masa anda lebih percaya kepada versi manusia. Yang menciptakan anda kan Tuhan. Tuhan tuh jauh lebih tahu yang terbaik buat anda itu seperti apa. Itulah yang terbaik dari Tuhan menjadikan anda seperti itu. Syukuri kembalilah kepada Tuhan. Terima kasih ya Mas Agus ya. Cuma gini loh. Ya itu tadi. Kalau saya bilang kan di video saya itu. Kenapa gak icang. Tapi itu maksud saya. Kenapa waktu tidak terkenal gitu loh. Waktu sebelum viral. Kenapa gak inisiatif cepet ambil. Kok nunggu viral dulu gitu loh. Kan ini malah. Aduh. Ya gimana. Ini namanya juga parhat. Biarin aja lah. Nah. Yang saya kasihan itu loh. Siapa itu. Prediksi saya di video itu juga prediksi saya bilang gini kan. Di prediksi di video itu. Bahwasannya. Apa ngga. Agus akan ditinggalkan parhat. Bahkan sampai bikin saya. Buatkan saya judul itu. Saya jadiin judul itu. Ternyata prediksi saya. Prediksi saya. Tepat juga gitu loh. Nah sekarang. Beneran loh Agus ditinggal. Waduh. Bener-bener ya. Mana. Lagi Agus sedih. Ya kan. Ditinggal dengan kasus yang serupa. Nah jadi sekarang yang nyakitin ini siapa coba. Teknopi apa. Bang parhat ini. Buat mas Agus nih. Mana yang lebih nyakitin coba. Nah teman-teman semua. Petisi penarikan uang donasi mas Agus itu. Sudah dipangkat tangani oleh. 100 ribu lebih netizen. 100 ribu lebih orang. Teman-teman semua. Waduh. Waduh. Padahal itu. Farhat Abbas menantang. Nah netizen Indonesia hanya 8 ribu. Apabila udah 8 ribu tanya tangan. Maka Farhat Azbas. Maka Farhat Abbas akan segera mengembalikan uang donasi mas Agus ke yayasan Tenopi. Namun netizen memberikan 100 ribu lebih tanda tangan teman-teman semua. Waduh. Waduh. Harusnya malu ya Farhat Abbas ya. Setelah melihat ini. Petisinya bagi yang belum. Ayo segera sepatnya ikut. Bareng-bareng kita bantu Tenopi. Oke teman-teman semua. Terima kasih buat sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dipantangin terus channel Dio TV-nya. Jangan lupa untuk di subscribe. Buat yang belum subscribe. Supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dan menarik dari channel Dio TV. Jangan lupa untuk sedikit like, komen, dan subscribe, subscribe, subscribe.